Balas dendam Roy Keane kepada ayah Erling Haaland Erling Haaland adalah anak dari Alf Inge Haaland. Suatu ketika, Manchester United dikabarkan ingin merekrutnya dari RB Lasbrook pada tahun 2020 lalu. Namun, sang pemain memilih pindah ke klub raksasa Jerman Borussia Dortmund. Banyak yang percaya kalau Haaland tidak bisa pindah ke Old Trafford karena pengaruh sang ayah dan insiden Roy Keane dulu. Perseteruannya dengan Keane dimulai pada tahun 1997 ketika Tid Haaland melakukan trackling kelas yang membuat Keane harus absen selama satu tahun. Namun, ada dendam di sana ternyata. Keane kemudian menyiapkan aksi balas dendam di tahun 2000 ketika Alf Inge mengperkuat Manchester City. Dia melakukan trackling keras dan mengarahkan kakinya tepat ke lutut kanan Alf Inge. Aksi tersebut membuatnya diganjar kartu merah dengan larangan tampil sebanyak tiga pertandingan. Tidak ada tato di tubuh Cristiano Ronaldo karena alasan kemanusiaan. Ronaldo tidak pernah malu memperlihatkan bentuk tubuhnya dari ujung kepala sampai kaki. Bentuk tubuh yang ia rawat bertahun-tahun juga membantu penampilannya di lapangan. Ketika banyak pemain sepak bola menggunakan sebagian penghasilannya untuk memperindah tubuhnya dengan tato, termasuk Lionel Messi, Ronaldo memilih untuk menahan diri. Ronaldo menolak untuk menato tubuhnya karena harus mendonorkan darah secara teratur. Tidak sembarangan orang bisa mendonorkan darah. Orang bertato mesti menunggu selama empat bulan dari terakhir kali ia membuat tato sebelum bisa mendonorkan darah. Ucap Ronaldo, dia bahkan tidak hanya mendonorkan darah saja, tapi juga sum-sum tulang. Dia mulai mendonorkan sum-sum tulang ketika mengetahui anak laki-laki dari mantan gelandang Timnas Portugal, Carlos Martins, jatuh sakit. Cristiano Ronaldo memberi kejutan untuk seorang anak korban teroris Pada 2015 lalu, bintang sepak bola Cristiano Ronaldo membuat kejutan untuk seorang anak kecil di Beirut bernama Haidar. Haidar, seorang anak laki-laki berumur 3 tahun yang pada bulan November lalu kehilangan kedua orang tuanya dalam satu rangkaian serangan teroris di Beirut, ibu kota Libanon. Demi mewujudkan impiannya untuk berkenalan dengan idolanya Cristiano Ronaldo, Kisah bocah ini berhasil selamat dari pembantaian brutal itu telah menarik perhatian dunia, di mana ia telah difoto dengan mengenakan kaos Real Madrid yang merupakan tim favoritnya. Haidar dapat mengujudkan impiannya berkenalan dengan Ronaldo dan mengunjungi Santiago Bernameu. Cristiano Ronaldo selamatkan nyawa bayi Kisahnya pada Maret 2021 lalu dalam melaga kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Serbia. Ronaldo bermain di timnas Portugal, melempar ban kapten miliknya dengan kesal karena tersulut emosi. Goalnya dianulir oleh wasit dan melampiaskan dengan membuang begitu saja ban kapten di lengannya. Usai laga, ban kapten yang tergeletak itu diambil oleh petugas pemadam kebakaran yang akhirnya diserahkan ke sebuah kelompok amal di Serbia. Mereka melelang benda berwarna biru tersebut secara online. Hasil dari lelang tersebut untuk membantu biaya perawatan bayi laki-laki berusia 6 bulan yang menderita cendera otak tulang belakang. Terima kasih telah menonton!